Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa beli ikan bakar. Jika kalian ingin menjadi juara, maka rajin-rajinlah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kalian semua, anak-anak kelas 3 yang hebat, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, apalagi hari ini kalian harus lebih bersemangat. Karena hari ini kita sedang memperingati hari apa? Ada yang ingat? Iya benar sekali, hari ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Tepatnya jatuh pada tanggal 1 Oktober. Jadi, jangan pernah lupa ya. Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama saya, Bu Evi Novita Sari. Yang kesehariannya, ibu mengajar di SDN Ketabang 1, 288. Tapi, khusus hari ini, ibu akan menemani kalian belajar dalam program kesayangan kita, Belajar dari rumah bersama guruku. Program ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Jawapos TV. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, disiapkan duduknya senyaman mungkin. Sikap berdoa yang baik, tundukkan kepala sejenak. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 3, Benda di sekitarku. Subtema 2, Wujud Benda. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui sifat benda padat dan benda cair. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua anak-anak. Yang pertama, setelah kalian menyimak penjelasan dari Bu Evi, kalian dapat mengetahui apa itu benda dan bagaimana wujud benda tersebut. Yang kedua, setelah kalian menyimak percobaan sederhana yang Bu Evi praktikan, Kalian dapat menyebutkan sifat-sifat benda padat dan sifat-sifat benda cair dengan tepat. Nah, anak-anak untuk menambah semangat kalian, Bu Evi akan mengajak kalian bernyanyi ya. Lagu Barisan Musik Ciptaan Atem Mahmud. Yuk sekarang semuanya berdiri, kita bernyanyi dan bergerak bersama-sama ya. Oke, semangat ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang. Bertaulu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Semangat ya, satu kali lagi. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang. Bertaulu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak kelas 3 yang hebat. Bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi tadi? Pasti lebih bersemangat ya. Sekarang kalian boleh duduk kembali. Berbicara tentang lagu barisan musik. Anak-anak, apakah kalian tahu? Apakah suara musik itu termasuk benda? Ada yang tahu? Iya, benar sekali semuanya menjawab. Tentu saja tidak, Bu. Mengapa? Karena suara musik itu tidak mempunyai masa. Dan tidak menempati ruang. Sedangkan pengertian dari benda adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Jadi suara musik itu bukan benda ya. Kemudian apa saja ya wujud benda itu? Ada tiga anak-anak. Yang pertama ada benda padat. Yang kedua ada benda cair. Dan yang ketiga ada benda gas. Hari ini kita akan belajar benda padat dan benda cair anak-anak. Yang pertama kita bahas benda padat. Tiap benda padat memiliki ciri yang berbeda. Biasanya perbedaannya itu terletak pada bentuk dan warnanya. Permukaan benda pun juga berbeda-beda. Ada yang halus. Ada pula yang kasar. Ada pula benda padat yang berubah jika ditekan. Seperti plastisin. Nah Bu Evie sudah membawa plastisin anak-anak. Plastisin ini mula-mula bentuknya persegi. Setelah diberi tekanan seperti ini. Nah agak susah ya. Akan berubah bentuknya dan dia menjadi lebih tipis dibandingkan yang semula. Jadi hal ini tergantung pada lunak tidaknya sebuah benda anak-anak. Apa saja contoh benda padat? Ada pensil. Ada penggaris. Ada kelereng. Penghapus. Sendok dan garpu. Kira-kira bagaimana ya sifat benda padat tersebut? Kita akan tahu dengan cara melakukan percobaan sederhana. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di channel JawaposTV dalam program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Stok buffer vaksin bisa digunakan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok di tengah pandemi COVID-19. Militar Korea Selatan memperketat penjagaan dan pengawasan. Bangunan tiga lantai di daerah Zabziman di Delhi Utara tersebut runtuh dan menyebabkan semua orang terangkap. Aji yakin Bruno Moreira akan bermain bagus di pertandingan berikutnya. Termasuk tiga pemain asing lainnya Aji puas dengan penampilan mereka. Kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100 ribu per kilo, tembus saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo anak-anak kelas tiga yang hebat, kembali lagi bersama Bu Evi dalam program kesayangan kita, Belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak langsung saja ya, kita lakukan percobaan sederhana untuk mengetahui sifat benda padat. Bu Evi sudah membawa beberapa alat dan bahannya. Yang pertama ada pensil, ada penggaris, penghapus, kelereng, sendok dan karpu. Ya, langsung saja yang pertama, kalian perhatikan bentuk pensil. Semula pensil bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, apa yang terjadi jika kita masukkan ke dalam botol? Apakah bentuk pensil berubah seperti botol? Tidak. Kita lanjutkan, kita pindahkan ke dalam gelas. Apakah bentuk pensil seperti gelas? Tidak juga. Kita pindahkan lagi pensil ke dalam mangkuk. Apakah pensilnya berubah bentuk? Tidak juga. Berarti pensil selat tidak berubah bentuk dan ukurannya meskipun wadahnya berbeda. Sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua, yaitu penggaris. Semula penggaris bentuknya seperti ini ya anak-anak. Kalian perhatikan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Apakah penggaris berubah bentuknya? Tidak. Kita pindahkan lagi penggaris ke dalam gelas. Apakah penggaris berubah bentuknya? Tidak juga. Kita pindahkan lagi ya ke dalam mangkuk. Ternyata penggaris juga tidak berubah bentuk. Berarti penggaris adalah benda padat yang tidak berubah bentuk dan ukurannya meskipun diletakkan dalam tiga wadah yang berbeda. Selanjutnya ada penghapus. Penghapus kita masukkan ke dalam botol. Apakah penghapus berubah bentuknya? Tidak juga. Oke, sekarang kita keluarkan. Kita masukkan ke dalam gelas. Apakah penghapus berubah menjadi seperti gelas? Tidak juga. Kita keluarkan lagi ya. Kita pindahkan ke dalam mangkuk. Apakah penghapusnya berubah menjadi seperti mangkuk? Tidak juga. Jadi penghapus adalah benda padat yang tidak berubah bentuk dan ukurannya meskipun diletakkan dalam tiga wadah yang berbeda. Selanjutnya Bu Evi punya kelereng. Tiga aja ya. Kita masukkan kelereng ke dalam botol. Apakah bentuk kelereng seperti botol? Tidak. Kemudian kita pindahkan kelerengnya ke dalam gelas. Apakah kelerengnya menyerupai gelas? Tidak juga. Kemudian kita pindahkan lagi kelereng ke dalam mangkuk. Ternyata bentuk kelereng tetap. Jadi kelereng adalah benda padat yang tidak berubah bentuk dan ukurannya meskipun diletakkan di tiga wadah yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir Bu Evi bawa sendok dan garpu anak-anak. Kita masukkan ya sendok dan garpunya. Nah sendok dan garpu pun tidak berubah bentuknya. Sekarang kita keluarkan lagi. Kita pindahkan ke dalam gelas. Ternyata sendok dan garpu pun tetap bentuknya tidak pernah berubah. Sekarang kita pindahkan lagi ke dalam mangkuk. Sendok dan garpu pun bentuknya tetap. Jadi sendok dan garpu adalah benda padat yang tidak berubah bentuk dan ukurannya meskipun diletakkan dalam tiga wadah yang berbeda. Ingat anak-anak benda padat ini dapat dipegang dan dapat digenggam semuanya. Oke. Nah sudah selesai percobaan kita. Saatnya kita melengkapi tabel percobaan sederhana di buku tema tiga kalian. Seperti ini anak-anak. Nah yang pertama ada pensil. Di sini ada empat pernyataan yaitu bentuknya berubah sesuai tempatnya kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah kita centang dapat digenggam kita centang tidak dapat digenggam kita silang. Bagaimana dengan penggaris? Apa yang harus dicentang? Sama dengan pensil. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Dua pernyataan lain langsung saja kalian silang. Contoh yang ketiga ada kelereng. Kelereng sama juga dengan penggaris. Yang dicentang adalah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Dua pernyataan lain dapat kalian langsung silang saja. Yang keempat ada penghapus. Sama dengan kelereng. Yang dicentang bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Dua pernyataan yang lain langsung kita silang saja. Kemudian yang kelima sendok dan garpu tadi. Sama dengan penghapus. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Itu yang dicentang. Sedangkan dua pernyataan lain langsung kalian bisa silang saja. Nah anak-anak sudah paham ya? Bahwa sifat benda padat itu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah dan dapat digenggam. Sekarang kita belajar tentang benda cair. Coba perhatikan air sungai di pegunungan anak-anak. Pegunungan adalah tempat yang tinggi. Air sungai di pegunungan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal itu terjadi karena sifat air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Benda cair juga bisa dibuat menjadi berbagai warna. Benda cair juga memiliki kekentalan yang beragam. Air bersifat encer. Jika dituang air lebih mudah dan lebih cepat mengalirnya. Berbeda dengan sirup atau kecap yang lebih kental. Keduanya akan mengalirnya lebih lambat daripada air. Apa saja contoh benda cair itu? Ada air, susu, minyak goreng, kecap, dan ada juga sirup yang dapat dirubah menjadi beraneka warna. Kira-kira bagaimana ya sifat-sifat benda cair tersebut? Kita akan melakukan percobaan sederhana seperti benda padat tadi. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel JawaposTV dalam program kesayangan kita. Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tahun 2021, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan operasional sekolah atau dana BOS sebesar 53,4 triliun rupiah terlebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional pendidikan di Indonesia. Agar adanya transparansi penggunaan dana BOS, Kemendikbud telah merilis program SIPLAH sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. Dari total 61 mitra pasar yang mendaftar, ini adalah 18 mitra pasar terpilih yang lolos. Jadi ini ekspansi jumlah penyedia atau mitra pasar yang bekerja sama dengan kita, ini akan terus berkembang. PT Temprina Media Grafika, salah satu perusahaan yang telah dipercaya untuk menjadi mitra pasar atau marketplace di program SIPLAH periode 2021 hingga 2023, berkomitmen untuk memberi jaminan keamanan berbelanja operasional sekolah, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi nasional. Terima kasih telah menonton! Nah anak-anak, bagaimana? Sudah mulai bosan ya? Yuk, Bu Evi punya tepuk benda padat dan cair untuk kalian. Yuk, sekarang anak-anak tirukan Bu Evi ya. Jika Bu Evi bilang tepuk benda padat, kalian tepuk satu kali. Jika benda cair, kalian tepuk dua kali. Bisa? Konsentrasi ya. Tepuk benda padat, padat, cair, cair, padat, gas. Wah, ada yang bertepuk gas ya, padahal tadi perintahnya hanya padat dan cair. Wah, ada yang kurang konsentrasi. Bu Evi ulangi satu kali lagi ya. Siap, konsentrasi. Tepuk benda cair, cair, padat, padat, cair, padat, gas. Wah, ternyata semuanya hebat. Sudah konsentrasinya penuh sekali. Sekarang kita lanjutkan ya percobaan sederhana untuk mengetahui sifat benda cair. Bu Evi sudah membawa air, susu, dan minyak goreng, anak-anak. Yang pertama, air. Mula-mula air, Bu Evi letakkan, Bu Evi masukkan ke dalam botol. Maka bentuk air seperti botol. Bagaimana jika kita masukkan ke dalam gelas? Ingat, anak-anak, air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah seperti ini ya. Nah, ternyata bentuk air sudah seperti gelas. Jadi, kita pindahkan lagi airnya ke dalam mangkuk. Apa yang terjadi? Nah, ternyata air menjadi seperti mangkuk. Berarti air adalah benda cair yang selalu berubah bentuknya, mengikuti wadah-wadahnya. Sekarang yang kedua kita coba susu. Kita masukkan susu ke dalam gelas. Ternyata bentuk susu yang tadinya seperti botol berubah menjadi seperti gelas ini, anak-anak. Bagaimana jika kita pindahkan ke dalam mangkuk? Nah, ternyata bentuk susu berubah menjadi seperti mangkuk. Berarti susu adalah benda cair yang selalu berubah bentuknya, mengikuti wadah-wadahnya. Yang terakhir, minyak goreng. Awalnya minyak gorengnya, Bu Evie masukkan ke dalam botol, sehingga bentuknya seperti botol. Bagaimana jika kita masukkan ke dalam gelas? Nah, ternyata bentuk minyak gorengnya berubah menjadi seperti gelas. Bagaimana jika kita masukkan ke dalam mangkuk? Nah, ternyata bentuk minyak goreng sudah berubah menjadi seperti mangkuk, anak-anak. Jadi, minyak goreng adalah benda cair yang selalu berubah bentuknya, mengikuti wadah-wadahnya. Nah, sekarang apakah benda cair itu dapat digenggam? Bu Evie ambil contoh air ya. Akan Bu Evie genggam airnya. Coba anak-anak perhatikan. Nah, ternyata menetes anak-anak airnya tidak dapat digenggam, karena air ini akan meresap melalui celah-celah jari-jarinya Bu Evie. Jadi, terbukti bahwa air tidak dapat digenggam. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Selanjutnya, kita akan mengisi tabel percobaan sederhana di buku tema tiga kalian. Nah, seperti ini. Yang pertama ada air. Di sini ada sama dengan benda padat empat pernyataan, yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Ya, kita centang untuk air. Kemudian, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Berarti itu harus kita silang. Kemudian, apakah dapat digenggam? Tidak juga. Tidak dapat digenggam, baru kita centang. Jadi, dua pernyataan yang di tengah ini kita silang saja. Yang kedua adalah susu. Sama dengan air, yang dicentang adalah bentuknya berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam. Dua pernyataan lain bisa langsung kalian silang saja. Yang ketiga ada minyak goreng, sama dengan susu, bentuknya berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam. Dua pernyataan lain langsung disilang. Yang keempat, kecap. Kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Bentuknya berubah sesuai wadahnya? Ya, tidak dapat digenggam? Ya, dua pernyataan yang lain langsung disilang. Yang terakhir juga sirup. Kalian praktekkan sendiri di rumah. Bentuknya berubah sesuai wadahnya benar dan tidak dapat digenggam. Dua pernyataan lain langsung kalian silang saja. Jadi, anak-anak sudah paham ya bahwa sifat benda cair bentuknya selalu berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat digenggam. Sekarang saatnya kita membuat kesimpulan. Yang pertama, benda adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, sifat benda padat adalah dapat digenggam, bentuk dan ukurannya tetap meskipun wadahnya berubah. Serta bentuknya dapat berubah melalui suatu proses. Misalnya pada plastisin yang ditekan. Yang terakhir adalah sifat benda cair yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bentuknya berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam. Nah saat yang ditunggu ini ya, tugas untuk kalian. Sangat mudah anak-anak tugasnya. Kalian jawab tabel berikut ini ya. Kalian cari dua benda padat dan dua benda cair. Kemudian kalian sebutkan sifat-sifat benda padat dan benda cair tersebut. Nah setelah kalian selesai mengerjakan, jangan lupa kalian foto, kemudian kirimkan ke guru kalian masing-masing agar kalian mendapatkan nilai ya. Nah anak-anak tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saatnya kita menutup pembelajaran dengan berdoa. Yuk sekarang diletakkan alat tulis semuanya. Sikap duduk yang baik, tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ingat anak-anak selalu petuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bu Efi ucapkan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Bu Efi. Sampai jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton